Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali kita di Sugiman Jambi channel hari ini kita aplikasi racun icu guys icu kita mau nyemprot piringan sebenarnya ini musim kemarau guys kalau nyemprot piringan sih kurang bagus bukan piringan aja ya nyemprot ya pokoknya semua nyemprot lah kalau musim kemarau kalau bisa gak usah tapi ini darurat guys tapi bagaimana caranya kondisi darurat ini aplikasi racun ini tetap aman selamat menikmati 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 pakai berkat ini kemarin takeran mili-milinya itu tak kemana pakai cup minuman gelas kira-kira ya kita gas aja kita pakai berkat yang murah-murah aja lah kalau nyari berkat biar lebih mantep ya kan kalau ada daun yang licin itu biasanya racunnya gak begitu efektif makanya kalau nyemprot itu diusahakan pakai berkat terus ada daun yang permukaannya ada bulu-bulu halus itu juga gak efektif kalau gak pakai berkat karena gak bisa menembus permukaan daun guys oke kita tambahin air sampai penuh oke kita tambahin air sampai penuh ini sumurnya ini sumurnya mantep guys kalau di kebun diusahakan ada sumur ya jadi kalau nyemprot itu airnya gak bercampur lumpur maksudnya gak keruh gitu jadi air itu berpengaruh dengan hasil semprotan karena daya sebarnya itu kalau airnya bagus itu lebih maksimal kemudian air yang bersih tidak bercampur apa namanya ya kalau bahasa Indonesia gak mubal lah guys pokoknya gitu lah kira-kira jadi itu lebih efektif ya yang jelas lebih mudah menyebar yang kedua di sepuyirnya ini gak mudah sumbat jadi kita dapat untung dua kali ya kan oke udah penuh jadi saat kita aplikasi pengendalian gulma ya ini penting gulma itu gak dibasmi guys kita membasmi selektif atau bahasanya pilih-pilih lah jadi kita bunuh gulma atau rumput atau kayu segala macam ini yang tumbuhan liar itu pilih-pilih mana yang merugikan itu kita sikat babat habis tapi kalau enggak enggak usah apalagi rumput halus rumput yang seperti ini guys kalau tumbuhnya di gawangan biarkan saja karena rumput ini menekan pertumbuhan kayu satu yang kedua menjaga kelembaban apalagi di musim kemarau guys oke ya guys kita langsung sikat aja itu disana kondisinya kondisinya seperti apa kita berbagi pengalaman aja nah ini kondisinya guys seperti ini lah tuh parah loh ini kalau enggak dikendalikan ini seperti ini nyerongot-nyerongot ini loh guys ini lama-lama nanti sampai situ kalau sudah sampai situ sudah terlambat guys jadi sebelum sampai situ kita gas dulu kita sikat disini jadi biar enggak menguasai wilayah aman ya jadi jangan dibiarkan ini merajalela sebenarnya ini rumput yang seperti ini ini kalau di gawangan pasar mati enggak apa-apa guys ala aku aku biarin aja karena ini enggak ini ya enggak merugikan lah selama dia enggak ke bonggol sawit terus ini pakai racun hijau biar enggak kena ke akar guys jadi racun hijau atau racun kontak itu cara kerjanya itu kontak otomatis gitu jadi kalau enggak kena ya enggak mati jadi kalau untuk piringan sepertinya racun hijau lebih aman langsung babat ya guys jadi kalau pakai racun hijau agak deket-deket enggak apa-apa tapi ya jangan terlalu tinggi polumennya kalau yang deket-deket pohon kemudian kayu nah ini seperti ini kayu ini kerisan ini enggak bisa dikasih hati babat abis guys kalau rumput itu kalau saya ya cuma di piringan saja apalagi pada saat sawit TBM seperti ini kan kita lagi butuh biaya besar jadi kita satu mengirit yang kedua apabila kita semprot total maka gini ya guys kalau kita semprot total nanti permukaan tanah itu jadi gundul gundul terus kena panas matahari langsung otomatis tanah tersebut akan menjadi lebih cepat kering walaupun musim mucan guys karena memang kondisinya terbuka enggak ada penutupnya sama sekali jadi yang penting kita kendalikan lah intinya jangan kita habisin oke ya guys kita lanjut nah seperti ini guys ini kan merongos-merongos gini nih loh guys nah ini ini nanti bukan hanya ngejer bonggol tapi naik ke daun ini nanti naik ke atas ini sudah di atas ini dia karena ini memang kemarin pakai alat jadi rumpuannya agak tinggi otomatis rumpunya pun lebih tinggi dari petang sawit jadi ini yang kita kendalikan kita semprot sampai batas inilah biar enggak terlalu ngejar dia kemudian yang perlu diperhatikan kita harus membokor lebih dahulu jadi kita enggak tertarik melihat bonggol sawit karena memang di bawah situ sudah enggak ada rumput lagi seandainya belum dibokor guys dikhawatirkan buat teman-teman ya takutnya saat kita melihat rumput ada di sekitar sini kita jadi geram ujung-ujungnya kita nyemprot angin banter dan otomatis menyesal kemudian guys karena sawitnya sudah pasti gosong kalau pakai racun yang kontak kalau pakai racun sistemik itu tambah parah karena saat mengenai akar racun itu akan menjalar ke batang dan daun oke guys kemudian hal lain yang harus diperhatikan saat nyemprot kondisi angin kencang nah ini penting ini ya buat teman-teman jangan terlalu mengangkat stick jangan terlalu tinggi jadi saat angin kencang begini tuh nah goyang-goyang anginnya banter itu usahakan ujung stick dekat dengan target jadi racunnya tidak mubal kemana-mana ya teman-teman ya nah ini kan angin kencang jadi nyemprotnya tempel aja ini dia makin meresap ke dalam tapi memang kurang efisien ya tapi kita mengurangi resiko nanti kalau anginnya udah gak kencang lagi baru kita angkat sikit biar lebih nyebar tapi itu pun kita bisa melihat situasi juga kalau anginnya arah kesana kita nyemprotnya kesana ya otomatis gaya bebas tapi kalau kita nyemprot kesana ya arah kesana sementara anginnya berbalik arah begini nah sementara di belakang sini ada batang sawit otomatis kita harus mendekat ke arah target kalau kira-kira lebih kencang anginnya untuk sementara kita hentikan dulu jadi jangan terlalu memaksa karena kita sayang daunnya guys ini daunnya masih hanya beberapa pelepas saja seandainya daunnya habis ya sama aja bohong karena kita mupuk banyak kalau gak ada daun siapa yang makan karena yang ngolah makanan itu daun guys jadi daun itu kita sayang benar pokoknya walaupun satu helai jangan sampai kena racun terus jangan sampai kenapa-kenapa pokoknya kita harus menjaga sampai hijau benar pokoknya nah ini tujuannya agar pupuknya terserap maksimal selamat menikmati Jadi teman-teman, pengendalian gulma itu bukan membasmi semuanya Yang terpenting adalah kita basmi, kita babat, sikat habis ya Yang merugikan, kalau yang enggak, enggak usah Karena mereka enggak punya dosa Terus, kita juga masih selektif, pilih-pilih yang di gawangan seperti ini Yang seperti apa yang kita basmi? Ini satu, pakai keras ya Nah, jenis kayu-kayuan Ini juga kayu-kayuan Nah, seperti ini Yang seterusnya lalang ya Tapi lalang, enggak pakai racun ini teman-teman Dan di tempat ini sudah saya babat habis lalangnya, enggak ada lagi Nah, ini target hijau, pakai racun hijau saja Karena enggak ada lalang Terus, rumput halus yang seperti ini Kita ingun ya, kita pelihara Nah, ini fungsinya menjaga kelembapan Jadi, saat panas Rumput-rumput inilah yang menjaga kelembapannya Mengapa ini penting sekali pada saat sawit masih TBM masih kecil gini Karena pelepahnya belum nutup permukaan tanah Jadi, saat hujan Setelah hujan, satu hari, dua hari langsung kering Kalau enggak ada rumput Sudah itu Beda dengan sawit besar Kalau sawit besar kan Sudah ada pelepah yang kita rumpuk Kita setel Biar nutup permukaan tanah Kalau ini kan kita enggak punya pelepah Yang ada cuma rumput Jadi, kita manfaatkan saja rumputnya Biar tanah yang terbuka ini tertutup rumput Rumput inilah yang menggantikan pelepah Oke? Walaupun begitu, sawit besar juga enggak bagus Kalau disemprot gundul Karena sawit besar juga butuh kelembapan yang lebih banyak lagi Apalagi kita menghadapi musim kemarau seperti ini Oke ya Buat teman-teman Akhir kata Saya minta dukungan Teman-teman semua Buat subscribe di channel ini Biar tambah semangat Tambah joss Saya doakan teman-teman yang subscribe Makin murah rezekinya Dimudahkan dalam segala urusan ya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Buat para petani Dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini